Kejadian longsor di Jembatan Desa Kapar akan ditangani Dinas POPR Tabalong pada hari ini 1 Maret 2022. Para pengendara pun diimbau berhati-hati saat melintasi jembatan dan khusus bagi angkutan berat dilarang lewat selama perbaikan dilakukan. Inilah video detik-detik longsornya salah satu sisi jembatan di Jalan Mona Lisa, Maandal Desa Kapar RT7, Kecamatan Murumpudak Pada Senin 28 Februari 2022, video ini diambil oleh warga sekitar, Ermina Supiah, kemudian sempat viral di media sosial. Keesokan harinya, Ermina menceritakan tanda-tanda longsor terlihat dari pukul 15, yakni tanah penyangga jembatan mulai berjatuhan. Melihat kejadian ini, warga setempat langsung berinisiatif memblokir sisi jembatan tersebut menggunakan ban bekas agar tidak dilewati pengendara dan menghindari korban jiwa. Kemudian pukul 17 lewat, longsor terjadi secara perlahan dan sempat direkam oleh Ermina. Sebelumnya bu ini, abakah karena habis hujan gak bu? Mungkin pas banjir itu kan ugur, longsor-longsor terus. Kan sering seminggu ini air kan masuk terus ke bawah jembatan itu ugur. Itu mulainya, semingguan itu tanahnya ambruk sedikit dulu. Pas bolong itu kan ada, sudah. Pas jam 3 itu setengah senti hilangnya ke bawah. Nah iya, jam 5 itu mulai sudah. Lokasi terjadinya longsor ini pun ditinjau oleh Dinas PPR Tabalong, BPBD Tabalong, dan Camat Murumpudak. Dari hasil tinjauan, penanganan longsor yang akan dilakukan kurang lebih sepanjang 6 meter dan lebar 4 meter. Hari ini segera kami tangani. Ini nanti pakai dana pemeliharaan apa? Ini. Ini sementara pakai dana pemeliharaan, Pak. Wibawa Agung pun mengimbau kepada masyarakat yang melintas jembatan agar berhati-hati dengan melewati sisi jembatan lain yang masih kuat. Namun ia meminta mobil bermuatan berat untuk tidak melintasi selama perbaikan dilakukan. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.